Hai selamat pagi semua selamat pagi Pak hari ini kita lanjut materi tentang uang elektronik mohon maaf karena saya tidak buat slide-nya nanti materinya saya langsung masukkan di materi sudah ada sedih di e-learning sudah ada tapi ada materi tambahannya yang saya belum masukkan ya jadi kita belajar tentang uang elektronik uang elektronik ini yang dipakai uang elektronik itu akan dipakai untuk transaksi di e-learning itu pakainya uang elektronik ya tentunya uang elektronik ini sudah diakui ya oleh kalau di Indonesia itu diakui oleh bank Indonesia uang elektronik ini adalah alat pembayaran yang sah yang telah memenuhi unsur-unsur diterbitkan atas dasar nilai uang ya kemudian disetor terlebih dahulu kepada lembaga penerbitnya dan disimpan secara elektronik dalam bentuk atau dalam sebuah media seperti chip dan nilainya juga dikelola oleh lembaga yang menerbitkan itu pengertian uang elektronik menurut saya kalau kita baca di referensi-referensi ini banyak sekali orang menulis tentang apa itu uang elektronik ya jadi uang elektronik itu harus ada orang yang menerbitkan biasanya yang menerbitkan itu kebanyakan adalah lembaga keuangan bank uang elektronik ini sangat bermanfaat di zaman ini saya melakukan perjalanan keluar kota ya kalau saya jalan keluar kota itu banyak sekali banyak sekali transaksi yang saya lakukan uang elektronik ini sangat banyak sekali yang saya manfaatkan untuk itu ya itu uang elektronik tadi saya berharap satu saat juga Anda juga bisa menggunakan itu ya saya contoh gini saya minggu lalu hari Rabu Rabu minggu yang lalu itu saya ditugaskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk mengurus mahasiswa yang mau wisuda jadi saya berangkatnya itu mendadak di saat saya belum mengantongi uang biaya perjalanan tetapi hebatnya itu apa hebatnya adalah saya pengguna uang elektronik ini cerita ya supaya ada gambaran yang pertama mau melakukan perjalanan itu kan kita harus membeli tiket saya mau beli tiket tapi uang jalan saya belum keluar apa yang saya lakukan saya memanfaatkan akun saya untuk membeli tiket menggunakan akun yang dikeluarkan oleh traveloka saya yakin sekali bahwa rekan-rekan mahasiswa itu juga sudah pernah tahu apa itu traveloka tahu ya danur ya tahu pak tapi tidak pernah menggunakan tidak pernah menggunakan ya jadi traveloka itu salah satu contoh e-commerce juga nah saya di traveloka saya saya berpergian kemana saja itu saya menggunakan traveloka kemudian di traveloka sendiri saya sudah memiliki akun ya akun di traveloka agar perjalanannya perjalanan saya dibiayai oleh traveloka ini traveloka yang bayar kasih kita gitu ya jadi itu hebatnya sabar saya saya tunjukkan saya takutnya Helena Danul tidak percaya ini oke ini nanti bisa dilihat ini saya tunjukkan nih ini traveloka saya coba maaf sabar nah ini kamu lihat bisa lihat tidak tidak bisa ya bisa bisa lihat tidak bisa bisa itu ada angka poin ada poin ada poin itu poin saya itu sekarang sudah 8600 poin poin saya semakin meningkat karena saya pengguna traveloka nah keuntungannya poinnya makin meningkat itu untuk apa itu harus saya tunjuk ya oke oke eee ini ini rahasia ya yang ujung bawah oh bisa ini kameranya tidak bisa lihat ya tidak bisa pak tidak bisa pak itu yang paling ujung bawah yang paling ujung bawah itu di bilater nah bilater itu ada angka 8.294.000 bilater angkanya 8 juta artinya bahwa saya punya hutang di traveloka itu 8 juta luar biasa kan saya punya hutang di traveloka itu ada 8 juta nah jadi itu saya contohkan oke eee saya sekarang sudah masuk di gold level 2 pengguna traveloka nah limit saya itu bisa mencapai 50 juta limit saya jadi kalau kelas ini ayo kita ke kupang rame-rame saya mampu membeli tiket untuk anda pergi dan pulang karena limit saya ada 50 juta kemudian cara pembayarannya mengganti uang traveloka dengan cara caranya adalah mencicil kita bayarnya pakai cicil gitu tapi kalau pemain baru atau anda baru memulai mencoba traveloka anda tidak dikasih kesempatan mencicil tetapi bayar cash kalau saya sudah bisa mencicil selama 12 bulan jadi satu tahun jadi saya melakukan perjalanan kemarin ke Jakarta sampai sekarang saya belum bayar uang tiket belum bayar uang hotel jadi hotel dan tiket itu saya ambilnya dari traveloka gitu ya saya tidak pernah pegang uang cuma 100 ribu di jalan karena Corona ya Covid-19 itu jangan terlalu pegang uang cash nanti virusnya akan hingga banyak di uang cash itu belum lagi kita bayar taksi atau bayar makan mereka kasih pulang kita uang yang sudah ada lengket-lengket virusnya itu sangat berbahaya jadi kita jalan kemana-mana kita menggunakan itu itu salah satu contoh kalau kita bicara mengenai uang elektronik tadi nah kalau di jadi itu ya itu contohnya ya jadi saya bisa menggunakan namanya pilater nanti sebentar ada saya jelaskan pilater itu apa untuk melakukan pembayaran dan kok bisa ya bisa saja karena traveloka sudah membayar kita lebih dulu karena dia yang mengeluarkan pilaternya gitu jadi begitu pun dengan hotel jadi biasanya saya setelah melakukan perjalanan saya pulang baru saya bayarkan utang-utang saya ini utang saya masih 8 jutaan no problem jadi gitu ya jadi kalau kita tidak ada uang tidak bisa kemana-mana tapi saya tidak ada uang saya bisa kemana-mana karena dibantu oleh traveloka traveloka itu tidak tidak kenal saya dibiarkan utang-utang tetapi dia mengenalnya ada di aplikasi gitu jadi itu yang saya gunakan kemudian yang kedua tiket sudah app ya saya ngutang hotel sudah saya utang juga traveloka yang bayar kemudian pertanyaannya kalau saya mau belanja saya pakai apa kalau saya mau belanja saya cukup menggunakan kartu kredit saya nah jadi kartu kredit ya ya kartu kredit itu kalau kita tidak gunakan ya angka uangnya tetap jadi mengurus kartu kredit itu mudah saya mengurus kartu kredit saya semua bank yang ada di ND saya punya kartu kredit ya bukan ATM ya bukan ATM kalau kalau kita pegang ATM kalau kita punya ATM kita melakukan pembayaran itu kita bilang bahwa saya mau debit 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 itu melakukan pembayaran menggunakan ATM itu debit tapi kalau kredit itu kita menggunakan kartu kredit gitu ada yang punya kartu kredit kah? Anastasia BNT sudah pernah lihat kartu kredit belum? eh Anastasia Anastasia ada pak sudah pernah lihat kartu kredit belum? sudah sudah mikrofonnya sudah pak sudah pak nah punya sendiri punya sendiri? punya orang pak waduh awas orang punya dicuri oliv oliv sudah pernah lihat kartu kredit belum? eh oliv sudah pak sudah oke jadi itu ya jadi tiket saya pakai traveloka hotel saya pakai traveloka belanja saya menggunakan kartu kredit makan makan menggunakan kartu kredit tapi jangan makan di pinggir jalan tidak ada alat ya yang makan di restoran besar ya pasti kita pakai kartu kredit jadi itu kalau saya jalan dengan bibiana langa yang pasti saya bayarkan eh penerbang jadi seperti itu itu yang dinamakan elektronik money uang elektronik jadi uang elektronik itu tergantung juga pada siapa yang mengeluarkan uang elektronik itu apa manfaatnya? ada beberapa manfaat dari uang elektronik yang pertama adalah dia memberi kemudahan dan kecepatan dalam semua transaksi pembayaran itu uang elektronik itu uang elektronik itu dia memberi kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran sangat cepat sekali luar biasa cepatnya jangan kita pas mau bayar buka dompet uang sudah kosong gitu itu jadi sangat cepat sekali transaksinya kemudian yang kedua kita tidak lagi menerima uang koin atau uang receh saat ada pengembalian kalau kita belanja itu belanja kadang-kadang uang kecil untuk kembalian tidak ada biasanya kita dikasih apa? Elena permen permen ya karena uang kecilnya itu susah dapat 200 kembali 200 rupiah kalau mereka tidak ada uang kecil mereka tanya lagi mau didonasikan atau tidak? ya iya saja karena hanya tinggal 200 rupiah mau beli apa? karena orang di flores lebih-lebih kios-kios yang di END 500 itu mereka sudah tidak mau terima mau kasih uang 500 mereka tidak mau terima itu uang tidak laku katanya tapi di Jawa saya kalau tiap kali pulang dari Jawa uang koin yang saya bawa pulang ada yang 100 rupiah 200 100 500 200 biasanya paling banyak jadi kalau tempat orang mengembalikan kita harusnya mengembalikan uang tetapi mereka kasih balik ke kita itu permen seperti Helena bilang tadi maka tinggal kita tulis saja koin koin Australia gambar kan ada angkanya koin Singapura gambar dolar koin dolar ada angkanya koin ringgit Malaysia nah sebelahnya kita tulis koin Indonesia gambarnya bukan koin tetapi gambarnya permen satu buah bisa begitu ya itu cara kritiknya kalau saya cara kritiknya itu seperti itu jadi memang dunia ini sedikit aneh sehingga boleh saya katakan bahwa manfaat yang didapat dari uang elektronik untuk yang kedua tadi adalah kita tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk koin atau uang receh kemudian manfaat yang ketiga pembayarannya lebih akurat dan lebih efisien dalam segala transaksi pembayarannya lebih akurat tidak mungkin lagi keliru tidak mungkin lagi kita keliru-keliru tidak mungkin lagi uang kurang tidak mungkin lagi uang lebih tidak mungkin gitu saya pernah pengalaman juga yang begini begitu hitung saya belanjanya 45 ribu kasih uang 50 saking sibuknya penjual dia balikan ke saya dikira saya kasih 100 ya kalau saya jujurkan saya bilang waduh uang saya cuma 50 jadi saya butuh kembalian cukup 5 ribu saja karena totalnya 45 ini dibalikan 45 ribu lagi eh sorry 55 ribu dibalikan ke saya saya bayangkan kalau kena walternus walternus pasti wai syukure dapat tambahan 50 ribu itu sering tidak ya jadi itu kejadian-kejadian yang sering terjadi jadi ada tiga manfaat uang itu uang elektronik tadi itu seperti itu oke kemudian kita lihat bagaimana metode pembayaran dari uang elektronik ya metode pembayaran ini kalau menggunakan uang elektronik ini ini bermacam-macam sangat bermacam-macam nah sebelum kita saya cerita tentang metode pembayarannya saya jelaskan dulu yang biasa keterkaitan dengan metode pembayaran itu ada yang namanya payment gateway payment gateway payment gateway ini adalah suatu aplikasi sistem transaksi pembayaran jadi payment gateway itu aplikasi sistem pembayaran yang bersifat online itu itu namanya payment gateway payment itu pembayaran ya jadi aplikasi yang sifatnya online jadi bukan offline bukan kita makan habis kasih buka dompet kasih uang tidak lagi nah payment gateway ini sebenarnya menjadi gerbang pembayaran dalam layanan e-commerce jadi seperti sebuah pintu gerbang kita harus melewati itu dimana dia memberi otoritas memberi kuasa dalam proses pembayaran yang dilakukan menggunakan elektronik tadi seperti kartu kredit transfer bank atau cara pembayaran yang lain seperti e-banking atau debit atau e-pay klik pay macam-macam nah itu semua kita harus melalui pintu yang namanya payment gateway tadi syaratnya apa syaratnya satu sederhana syaratnya itu satu sederhana payment gateway ini di media digital tadi itu harus benar-benar menunjukkan sederhana tadi jangan rumit-rumit sederhana supaya pembeli itu lebih mudah untuk melakukan pembelian dan melakukan transaktion yang jadi menu-menu di dalam aplikasinya itu harus mudah jangan sampai mempersulit kemudian yang kedua jelas terbaca ya jelas terbaca mau mengisi sesuatu info atau apapun itu harus benar-benar jelas jangan sampai kita tidak bisa baca karena tulisannya kabur yang ketiga lengkap harus berisi form yang diisi lengkap oleh pembeli ya kadang-kadang kalau tidak lengkap jangan sampai orang sudah isi habis kita minta lagi kurang ini kurang itu yang keempat valid setiap payment gateway ini harus memberikan jaminan kepada penjual bahwa informasi yang diberikan itu benar-benar sesuai atau valid untuk sebuah transaksi pembayaran yang kelima aman nah ini penting nih harus aman payment gatewaynya baik terhadap pencurian informasi pembayaran maupun gangguan keamanan yang lainnya jadi sekuritinya harus benar-benar terjamin seperti yang dijelaskan minggu lalu oleh Pak Krishna yang keenam cepat melakukan proses itu harus cepat jangan lambat lama nanti lebih baik kita pakai uang cash dibandingkan yang ketujuh terpercaya kalau kalau dia tidak terpercaya nanti akan mengurangi minat saya sudah bayar ternyata saya punya uang itu hilang nah kalau seperti itu orang tidak akan beli lagi kita punya barang akan sia-sia sudah kita punya barang ya yang ke delapan mudah jadi payment gateway ini dipasang pada website penjual dan mudah untuk digunakan oleh pembeli jangan yang susah-susah jadi begitu kita klik pembayaran yang mudah-mudah saja jangan sampai pada saat klik mau bayar di aplikasinya terus formnya itu harus mengisi nama suami nama istri atau nama pacar nama nenek ini yang membuat tidak ada kebutuhan tidak sampai ke sana ini yang membuat orang akan lari dan tidak mau lagi untuk berbelanja di kita yang kesembilan payment gateway ini harus 24 jam tidak boleh mati ya on terus jadi seperti ATM itu satu kali 24 jam mesin yang bekerja jadi seperti itu ya jadi ada sembilan syarat tadi itu harus benar-benar diperhatikan karena kalau sembilan persyaratan tadi kita tidak perhatikan maka pembeli akan lari dari kita gitu jadi ini kamu belajar ini kan belajar buat sistem nanti misalkan nanti besok-besok ke depan dan kamu membuat aplikasi e-commerce ya membuat aplikasi e-commerce ya sembilan tadi itu kamu harus perhatikan untuk sebuah paymentnya pembayarannya kalau kamu tidak perhatikan persyaratannya itu hanya asal-asalan karena ini sifatnya online wah gawat itu keamanan tidak diperhatikan orang punya uang yang dibayar bukan masuk ke kita punya rekening tetapi bisa pindah ke orang punya rekening aduh kenapa ya tidak tidak masuk-masuk aduh kenapa ya barang kok belum dikirim-kirim ternyata transfernya keamanannya sudah tidak terjamin itu sangat berbahaya akhirnya orang tidak akan mau lagi berbelanja ke online shop kita ke e-commerce-nya aplikasi e-commerce-nya kita gitu sehingga banyak juga aplikasi yang membuat lebih mudah dengan cara COD Fitriani COD itu apa ya hmm Fitri COD saya tidak tahu bahasa Inggrisnya Pak cuma tahu artinya bayar di tempat Pak bayar di tempat kletus beda ya Pak COD itu apa bayar di tempat C nya apa O nya apa D nya apa bahasa Inggrisnya ya Pak ini bahasa Inggrisnya Pak ini saya tidak eh orang IT itu begitu ditanya begini gesit buka HP ok cash on delivery ya cash on delivery ya betul Pak Ternus lidahnya tebalik-tebalik tuh jadi cash on delivery ya jadi pembayaran dilakukan di tempat atau di tujuan itu juga salah satu orang menghindar supaya tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan transaksi gitu ya jadi itu ada sembilan persyaratan kita membuat sebuah game gateway ok yang berikutnya saya saya perdalam lagi kita masuk lagi di payment gateway nya nah di dalam payment gateway sendiri itu sudah ada tiga sistem keamanan yang melindungi setiap transaksi nah ini kita harus buat nih jadi di dalam kita kita sudah membuat pintunya ya oh kalau membayar itu lewat sini itu payment gateway dengan sembilan persyaratan yang tadi nah kemudian ada tiga tiga sistem keamanan yang melindungi yang mana itu yang harus kita perhatikan dan kita buat satu secure password secure password ini sangat ini harus diperhatikan benar-benar jangan sampai password kita jatuh ke tangan orang lain atau jangan sampai password yang kita masukkan itu tidak aman minggu lalu Pak Krishna sudah banyak bercerita ya kalau password yang baik itu campuran dari huruf besar huruf kecil angka tanda baca titik koma dan seterusnya yang anda yang anda kalau buat akun di Facebook atau di apa nama buat email biasanya itu kan dia dia biasa bilang bahwa strength atau password yang kuat strength atau kuat warnanya hijau ada password yang begitu kita masukkan dia bilang lemah warnanya merah kenapa karena kita masukkan misalnya usernya Fitriani passwordnya Fitriani nah ini kan langsung ketahuan nah kalau kita berurusan dengan uang hati-hati itu yang saya katakan tadi adalah secure password ya jadi password yang kita pasang benar-benar harus penuh dengan syarat ya sama dengan ketika ada aplikasi-aplikasi ada aplikasi itu yang mana kalau kita mendaftar kadang-kadang dia bilang begini email yang anda daftarkan itu sudah pernah dipakai oh itu dia tidak mau memang kenapa karena ditakuti jangan sampai aplikasi saya yang kita mendaftar ini password dan usernya kita masukkan sama atau emailnya sama bisa ditembus oleh hacker jadi seperti itu nah ini kan urusan pembayaran yang kedua yang tadi secure password ya yang kedua card security code tiga address verification system jadi di sini sistem dapat melakukan pelacakan rincian transaksi yang dilakukan oleh konsumen saat melakukan transaksi menggunakan alamat atau data atau kartu yang resmi digunakan jadi dia harus bisa melacak itu kalau sistem tidak bisa melacak itu wah itu repot nanti gitu ya jadi kalau kita mau melakukan belanja dimana saja sistem harus dapat melacak dimana tempatnya alamatnya dimana jadi ketika nanti sudah belanja habis ya Nikolaus jadi kalau citra sudah habis belanja terus sistemnya tidak tahu citra belanjanya dimana rincian transaksinya seperti apa wah ini gawat kenapa karena saya biasanya kalau beli barang itu citra saya biasanya lupa waduh ada tagihan kartu kredit yang ini ini saya belanjanya dimana ternyata kita ngecek ke yang mengeluarkan kartu dia kasih keluar dia bilang ini ada kok perbelanjaan di sini-sini oh betul saya lupa gitu ya jadi sistem itu harus komplit seperti itu jadi tidak main-main ya oke kita lihat lagi yang berikut yang penting-penting saja ya karena ini udah mau jam 9 oke kita lihat apa saja sih alat-alat pembayaran yang elektronik ini alat pembayaran elektronik itu itu apa saja ya satu kartu kredit tadi oke kartu kredit Pak saya mau urus kartu kredit boleh tapi pakai gajinya siapa kartu kredit itu urusnya gampang yang penting kita punya gaji ya Fitriani iya Pak jadi Fitriani begitu dapat kerja hal pertama yang you harus lakukan adalah mengelektronikan semua fasilitas seperti harus punya ATM harus punya kartu kredit harus punya akun traveloka itu penting tuh itu ya jadi begitu dapat kerja Bibiana begitu dapat kerja buat urus itu ya kalau ATM kan gampang tinggal tabung 100 ribu saja bisa dapat ATM kan atau siapa yang bilang susah eh Bibiana penerbang susah ketika kemudian yang kedua ya yang kedua alat pembayaran yang kedua yang elektronik tadi adalah melalui transfer ATM nah transfer ATM ini kan kamu sudah sering beli baju baru transfer PGD ATM transfer ini kan sudah biasa ya saya tidak perlu jelaskan panjang lebar kemudian yang ketiga ada yang namanya PayPal PayPal ya PayPal nah PayPal itu yang namanya PayPal kamu kalau melakukan apa membuka situs-situs di internet itu kalau pas membeli-membeli itu tawarannya banyak-banyak ya bayar pakai kartu kredit kah atau bayar pakai transfer bank kah atau bayar pakai PayPal nah PayPal itu kita harus membuat akun gitu jadi kita harus mendaftar akun kita pada aplikasi PayPal ini gitu ya jadi setelah mendaftar akunnya di PayPal tadi kemudian PayPal itu harus ada nominalnya caranya kita kita transfer separuh uangnya ke dalam akun PayPal gitu ya jadi kita transfer masuk ke sana ketika kita melakukan pembayaran kita menggunakan akun PayPal untuk verifikasi pembayaran jadi dia potongnya dari PayPal tadi nah ini juga lebih lebih aman ketimbang kita menggunakan nomor rekening kita tersalah nomor rekeningnya diambil orang di kuras duitnya kasih habis jadi kalau saya pilihannya ya itu jadi kartu kredit juga saya tidak mungkin banyak-banyak limitnya limitnya besar tersalah habis nah itu juga ya jadi PayPal jadi kalau kamu melakukan pembelian barang atau biasanya ada permintaan itu nah kalau mau ya silahkan kalau mau ya silahkan karena PayPal itu setelah dibuat akunnya kamu transfer masuk ke dalam PayPal itu sejumlah uang sehingga nanti kalau mau melakukan pembayaran ya tinggal menggunakan PayPal tadi kenapa PayPal kenapa harus PayPal ya lebih fleksibel tidak kaku transaksinya lebih cepat harganya pasti terjangkau dan lebih mudah ya kita melakukan perbelanjaan dengan aman karena uangnya kita kita titip disitu jadi sebenarnya PayPal ini apa ya semacam dompet jadi dompet jadi uang kita 1 juta kita kasih masuk ke dompet kalau dompetnya dicuri kan yang rugi hanya 1 juta ya gitu tapi kalau di ATM wah ini yang bisa gawat seluruhnya bisa di kuras habis jadi itu 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 PayPal ya nah cara cara mendaftarnya buka PayPal sahabat saya tunjukkan biar lebih jelas Nabi bilang Nabi Nelangam Nabi Nelangam mukanya bingung-bingung tuh sabar ini ya silahkan dibuka PayPal nya PayPal nya dibuka kemudian pilih jadi buka websitenya cari di Google itu banyak dia langsung arahkan ya setelah kamu jadi kalau kamu mau pakai transaksi pembayaran itu jangan pakai transfer ATM kalau mau aman ya PayPal biar belajar pilih akun pribadi atau akun bisnis itu ada pilihannya mau ini untuk akun bisnis atau untuk akun pribadi kemudian kita mulai mengisi kita punya data-datanya formnya dikasih kita untuk mengisi kemudian pilih belanja online nya karena kita mau mengirim uang jadi seperti itu kemudian kita sudah bisa melakukan transaksi nanti mengikuti itu itu PayPal ya jadi kita harus punya akun paling aman seperti itu kemudian ada lagi yang namanya e-wallet e-wa-saba saya tulis biar nanti bisa dicari ini bisa lihat ya e-wallet bisa ya ini e-wallet ini longginus bukan burung wallet bukan burung wallet e-wallet ini e-wallet ini itu layanan elektronik juga yang digunakan untuk menyimpan segala macam catatan transaksi menyimpan menyimpan uang menyimpan instrumen pembayaran jadi mau menggunakan pembayaran apa semuanya dia simpan di sini di e-wallet ini e-wallet ini e-wallet ini seperti sebuah dompet juga dompet dalam bentuk digital ya ada contoh-contoh e-wallet yang di Indonesia sayangnya sayangnya itu kita di sini belum pakai itu sayangnya jadi kalau kita di Jawa di Bali di kota-kota besar kita masuk di mall-mall itu dia tulis di sana kalau bayar pakai e-wallet maka diskonnya 50% kalau bayar pakai anggotanya e-wallet potongannya 75% saya tanya kalau uang cash uang cash 100% tidak dipotong tidak ada diskon bagi uang cash tuh jadi itu di Indonesia sudah mulai diberlakukan itu ya jadi itu yang anda harus perlu tahu nah di e-wallet sendiri itu banyak banyak e-wallet di e-wallet sendiri itu ada yang namanya gopay gopay pernah dengar tidak gopay pernah fitriani pernah ya pernah jadi gopay itu khusus di gojek ini kalau belum pernah lihat gojek ya tidak ada gambaran ojek itu ke anak ada ada gojek ada grab ada macam-macam ya zaman sekarang itu kita kalau tiba di Jakarta atau di kota-kota besar termasuk kupang kita tidak perlu lagi tanya woi kau punya alamat dimana kau punya rumah dimana tidak perlu tinggal kita suruh share lokasi roh dia share terus kau kirim saja ke gojek atau ke grab selesai kemarin saya di Jakarta saya di kantor kemendikbud orang yang saya mau temui itu ada di Tangerang ada kegiatan di salah satu hotel di Tangerang saya bilang share lok saja setelah lokasinya di share saya kirim ke grab grabnya datang muat kami berangkat grabnya tanya pak itu di alamat ini ya oh saya tidak tahu yang penting ikut saja titik itu jadi kami mengejar titik itu sampai lokasi baru tahu ternyata oh ternyata munculnya hotel ternyata pelatihannya di belakang hotel ya kayak di film-film saja Bibiana Lange jadi kalau mau ajak rei pergi di kau punya rumah Bibiana kalau rumah masuk gang itu kau lari berdiri di depan memang cari gedung-gedung yang besar itu baru kotek share lok dari situ nanti reinya tanya wah ini rumah besar nih ternyata itu hotel gitu ya pacar bisa bingung tuh rumah di belakang gedung besar ternyata sengaja buka pagar di depan jadi itu ya jadi ada namanya gopay untuk e-wallet itu sama sistemnya karena ini dompet elektronik ya jadi kalau kita pakai gopay itu kalau kita naik gojek ya kita bisa bayar melakukan menggunakan aplikasi gopay juga transaksinya kemudian yang kedua ada OVO E-V-O-O-V-O OVO ini juga banyak sekali digunakan ya jadi OVO ini juga mitra usaha mitra itu ya jadi dia berlaku umum kalau yang OVO kita mau transaksi apa saja bisa menggunakan OVO nah OVO ini yang paling banyak sekarang di Indonesia yang mana kalau kita belanja dan kita bayar atau kita makan di restoran kita bayar menggunakan OVO bukan HP OVO bukan HP OVO tapi ini dompet OVO ya bukan dompet benaran dompet elektronik nah jadi OVO itu biasanya sekarang lagi banyak promo supaya orang menggunakan semakin banyak masuk di sebuah restoran dia tulis memang letter besar-besar disitu kalau bayar menggunakan OVO OVO akan mendapat cashback 30% kalau bayar menggunakan OVO maka boleh bungkus 5 nasi bungkus bawa pulang jadi itu OVO jadi aplikasinya sudah juga banyak dipakai kemudian kemudian ada Isaku 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 ini baru muncul 2018 Isaku tapi belum terlalu populer ya jadi dia posisi sekarang dia berada di posisi keempat di dalam aplikasi e-wallet kemudian ada namanya dana ini juga sama dana ini muncul tahun 2018 ya sudah mulai banyak digunakan karena mereka lengketnya ke e-wallet tadi kemudian ada yang terakhir adalah Ling Aja Ling Aja ini juga sebenarnya dia dia asalnya dari gabungan antara beberapa BUMN beberapa bank Ling Aja jadi contohnya Tekes atau kalau di Bank Mandiri itu namanya Mandiri E-Cash atau T-Bank atau T-Money nah ini sejak 2019 sejak 2019 jadi itu isinya dari e-wallet isinya dari e-wallet jadi e-wallet sendiri isinya banyak gitu ya nah kemudian ada pembayaran yang berikut lagi adalah M-Banking ya M-Banking ini Mobile Banking nah M-Banking ini juga sudah banyak dipakai saya pakai dari zaman dulu sudah pakai jadi kalau kita membuka rekening kita meminta untuk customer servicenya bank itu tolong instalkan saya jalankan saya punya M-Banking supaya kalau nanti besok-besok saya transfer ke Ansel Musdaga Ansel Musdaga itu langsung mendapat otomatis pemberitahuan di nomor HP-nya bahwa ada transferan masuk 5 miliar dari Pak Ferdi itu Ansel Musdaga doa banyak biar transfer itu terjadi gitu kemudian ada namanya e-money nah ini juga sama e-money ini e-money ini dalam bentuk kartu chip jadi masih banyak lagi yang lain kalau untuk kita penggunaan elektronik money saya sudah lama menggunakan jadi gini kalau kita ke Jawa atau ke Bali kita sudah terbiasa menggunakan itu simpelnya gini simpelnya kalau kamu ke Barata ya kamu ke Barata mau ke permainan kan kamu dikasih kartu ya beli kartu eh Bibiana sudah pernah belum Bibiana sudah sudah main di Barata belum Bibiana Bapak 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 jadi gitu eh jadi contohnya itu seperti kartu yang di permainan di Barata itu kamu beli nanti dia tanya berapa koin 50 ribu setelah kamu beli oh di Barata dia pakai koin apa pakai kartu saya rasa kartu ya jadi setelah itu diisi kartu kita diisi koin 50 ribu ke dalam kartu jadi kita tinggal gesek 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 dan seterusnya kalau di bank itu kalau di BRI ada yang namanya Brizi nah jadi kalau kita ke kota besar Jawa Bali Kalimantan Sumatera Sulawesi yang ada tempat-tempat perbelanjaan yang besar itu kita sudah sudah pakai yang begini jangan mata melotot apa itu jadi kita bayarnya sudah pakai itu saya di tahun 2014 itu saya bersama anak saya Bandung Transmart Bandung kalau Transmart Bandung tidak sama dengan Kupang Bibiana Transmart Bandung itu luar biasa besarnya kita masuk itu satu kartu kita harus membayar 500 ribu kemudian kita berputar di dalam sampai malam jam 10 saya kaget ternyata sudah jam 10 malam masuknya dari jam 10 pagi karena di dalam itu lapangan bola juga kecil jadi yang terbesar itu ada di di Bandung ya nah kita mau gaya-gaya orang kampung ya mau beli popcorn mau sodor uang dia bilang tidak bisa pakai e-card yang yang 500 ribu yang tadi kita masukkan itu tiket masuknya 2,5 250 ribu sisanya untuk belanja-belanja jadi kita tidak bisa tukarkan lagi menjadi uang mau tidak mau ya kita habiskan itu 250 ribu sisa kalau tidak rugi uang kita tertinggal di dalam kartu karena kalau kita pulang ke sini kan tidak bisa dipakai kalau bisa dipakai ya syukur jadi zaman sekarang itu sudah seperti itu ya itu namanya e-money kemudian ada namanya kiris nah kalau kiris ini itu memang programnya itu itu disingkat dari kata kata quick response code kode Indonesian standard ya jadi standard e-money nya Indonesia kiris kiris itu sudah mulai banyak digunakan oleh bank-bank di ND dimana saya makan di restoran di warung besar kemudian ketika mau membayar saya cukup melakukan scan barcode dari kirisnya bank saya biasa pakai bank NTT kita scan dan kita melakukan pembayaran dari rekening kita karena rekening saya sudah menggunakan e-banking gitu ya jadi kalau satu kelas hari ini kalau kita di ruang kelas dan saya jelaskan seperti ini biasanya akhir mari kita pergi makan dulu tapi kalau di warung damai saya tidak bisa bayar karena uang saya tidak ada kalau kita pergi makan di tempat-tempat yang ada kirisnya saya bisa bayar kan mudah toh tiap bulan juga saya cicilnya kecil walaupun kita makan satu kelas tiga puluhan orang ya bayarnya juga ringan-ringan saja saat itu tidak punya uang dompet kosong tapi bayar pakai kiris tadi nah kalau kiris itu di ND sudah banyak jadi jangan sampai anda bingung-bingung dia dalam bentuk barcode ya kemudian nah ini nih tadi saya tanya-tanya nih cash on delivery COD ya COD nah ini COD saya tidak perlu jelaskan lagi Fitriani pesan barang pakai COD semua ditin saja sama rajin pesan barang bayarnya COD yang penting orang datang antar ke kamu untuk kamu jujur dan membayar jangan sampai uang tidak ada lari menghilang gitu ya jadi itu penjelasan saya tentang uang elektronik ya jadi kesimpulannya adalah uang elektronik ini apabila kita kalian anak-anak IT yang nanti akan membuat kalau kamu buat website e-commerce aplikasi e-commerce untuk ojek di ND makanan di ND ya boleh harus belajar tentang uang elektronik apa yang saya mau support apa yang saya mau pasang di aplikasi saya gitu gitu dan unggulnya itu sekarang itu sudah banyak yang bisa kita plug in jadi ini plug in ini Anda harus tahu dan paham kletus Edo Edo iya pak plug in tahu tidak tidak tahu pak tidak tahu Ray Ray tidur kak ini halo Ray plug in tahu tidak tidak pak tidak Elena mana Elena keluar ya jadi begini ini ini ya saya tidak tahu tidak kalau tidak diajarkan ya syukur kalau diajarkan oleh mata kuliah yang lain syukur tapi saya mau mau kasih tahu ke kalian gini di dalam mengerjakan sebuah aplikasi itu Anda harus tahu yang namanya plug in ya kalau belum diajarkan tolong dicari di internet tentang plug in plug in ini kalau dulu itu tidak ada sekarang itu sudah banyak seperti ini contohnya saya tidak mau jelaskan dia punya pengertian dulu tapi saya kasih contoh plug in itu setelah kita kerja aplikasi e-commerce misalnya ya setelah jadi sistem pembayarannya kita plug in kan saja nah apa itu pak plug in itu sudah ada aplikasi yang lain yang kita kita ambil kita tempel di kita punya e-commerce oke ya ini contohnya bagaimana caranya cari sendiri loh itu kan bukan materinya saya gitu Fitriani sudah ribuan plug in yang ada dimana-mana termasuk plug in sistem pembayaran jadi Anda tidak perlu capek cuman nempel saja gitu saya kemarin membuat website kita buat website tetapi open source ya open source itu di ojek open jurnal sistemnya Universitas Flores saya buat kemudian ada yang harus di plug in kan satu yang kedua saya membangun e-learning yang kamu pakai ini e-learning ya kemarin kalau ada yang ikut pelatihan yang Helena Danur buat sertifikatnya otomatis tidak? otomatis ya sertifikat otomatis itu pak buatnya bagaimana pak? ya caranya ada kalau tidak caranya tidak ada ya kita plug in kan saja gitu jadi tidak ada fasilitas itu tapi kita melakukan plug in sudah ada aplikasi untuk itu tinggal diambil ditempel selesai begitu ya kalau bingung nanti baru tanya-tanya japri aja kalau saya waktu saya kosong ya saya jawab kalau tidak ya saya tidak jawab begitu Helena sekarang itu mudah sangat-sangat mudah jadi jangan pernah itu ya jadi harus banyak belajar untuk itu jadi begitupun kita buat website e-commerce plug in-nya boleh banyak plug in untuk sistem pembayaran Anda tidak perlu capek-capek lagi kalau takut dengan keamanan wah aman tidak ini ya plug in saja cari aplikasinya banyak kok gitu jadi itu ya jadi hari ini tuntas saya jelaskan tentang pembayaran elektronik atau uang elektronik uang elektronik seperti itu mudah buat website plug in-kan saja banyak aplikasi untuk itu misalnya kalau plug in-kan e-wallet silahkan plug in-kan mbanking silahkan jadi ketika orang klik disitu di mbanking dia sudah jalan sendiri kamu tidak capek-capek lagi buatnya ke bank mana ah itu sudah luar biasa banyak ilmunya banyak sedekahnya banyak bulan ramadhan untungnya banyak pahala besar di surga begitu fitriani ya oke ada yang mau bertanya sudah setengah setengah sepuluh kita akhiri ya sampai jumpa di minggu depan kalau minggu depan itu kita tentang elektronik elektronik baik terima kasih terima kasih kali sampai ketemu ketemuan berikut selamat pagi terima kasih pak selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi